Terima kasih Selamat pagi, selamat siang Halo, kasih Jadi kali ini kita mau Unlock Siana ya Kita mau buka barang ini Dalamnya, coba apa? Menurut Nalai, apa coba? Gak tau? Oke, biar teman-teman tahu Jadi dalamnya ini adalah Intercom ya, tau Intercom gak? Tahu? Jadi untuk menelak 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 PON Oke, awas Ini tajem banget naik Kita buka ya Oke, bismillahirrohmanirroh Oke, kita buka Dalamnya apa ya Oke Ini masih disegel lah ya Masih disegel tadi Sampainya jam berapa ini naik? Tadi siang ya Oke, kita buka Ini namanya Intercom Intercom BTS 2 Awas jangan lewat Oke, buka naik Ambil, ambil Barangnya ambil Busang gak? Terus ambil Ya, ini dia Liatin dong Liatin Liatin kamera Ini dia Intercom BTS 2 Apa naik namanya? Intercom BTS 2 Oke Bukan naik Kita buka ya Ini baru saja Sampai tadi siang ya kawan Ayo tetap disini Buka Coba buka Yang ini Tarik 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 Tuk 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 Oh, kakaknya jangan lewat situ Kak Lewat belakang aja Lewat belakang Ya, iya lah Nah, ini dia ya Intercom-nya Tarik naik Tarik naik Yang ini Ambil Nah, ini dia ya Intercom-nya Intercom BTS 2 Kawan Jadi Gue ini punya yang kedua kalinya Jadi sebelumnya itu Gue punya Ini dia Lupa Barangnya Liatin helm ya Nah, ya Untuk menelpon di helm ya Mendengarkan musik Ini bluetooth ya kawan Nah Saya baru saja beli satunya lagi Di dalamnya ada apa aja naik Coba lihat naik Satu ada intercom ya Terus buka lagi naik Ini User manual Jadi Buku manual ya Ada buku manual Kemudian ada apa lagi naik Yang ini Oh, ya Bener banget Casan ya kawan ya Ada casannya Charger Terus ada apa lagi naik Ini apa Coba Ayo tarik Tarik Ambil aja naik Nah Oke Ini dia Ini mikrofonnya Jadi untuk Ngobrol Terus ini untuk mendengar Mendengarkan ya Jadi Satu set Mikrofon dan Headsetnya kawan ya Ini ada USB-nya Ini jack-nya Terus Ini ada apa naik Oh, ini ada Perekat Bisa buka enggak Coba buka Oke Kayak Oh, apa aja naik ya Busnya ya Oke Disini ada Perekatnya Ada perekatnya Terus ada Bukan aku ini Mur Baut ya Terus ada apa lagi naik Terus ini ada Semacam bracketnya Terus ini ada Kunci L Ada kunci L Nah, untuk Menguncinya Terus ada apa lagi Oh, ini Kabel ya Kabel untuk penyambungan kawan Oke, seperti ini Nah, untuk pemasangannya Nah, naik bisa enggak Untuk memasangnya naik Nggak tahu Nggak tahu Kita yang suka berkendara Jadi, memudahkan kita Untuk berkomunikasi Ketika di jalanan Jadi, tidak usah Memegang handphone di jalanan Terus, ya Kita curup mengaktifkan Bluetooth Untuk mengkonekannya Ke inyarko Jadi, auto kita bisa Mengobrol di jalanan Di kekawan Terus, bisa menengarkan Kuzik juga Seperti kita konek ke Handphone ke GPS Jadi, suara GPS Tetap di dalam W kita sendiri Nah, untuk Pemasangannya Nah, disini kan ada Semacam USB Atau semacam jacknya Ini dimasukkan ke Tanda lubang sini Sebentar Oke Sedia Jadi, ke dalam sini Nah, kita masukkan Nah, ini sudah masuk Nah, ini tinggal Dipasangkan Ke bagian helm Nah, yang ini Di depan Mulut kita ya Nah, kita nanti bisa Memiswaikan Nah, untuk Mengaktifkannya Nah, ini bisa enggak? Ayo, coba Yang ini bukan Untuk mendengarkan Untuk mengobrolnya Nah, yang ini naik Coba kita pijat ya Oke Nah, sebenarnya Kita harus 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 Baca Terlebih dahulu ya Untuk Panduan Di bukunya itu Dikarenakan Gue sudah tahu Jadi, kita langsung saja Untuk Mengaktifkan Pintercom ini Nah, dengan cara Memijat Di bagian power Sebelah depan sini Nanti akan Berbunyi Beep ya Oke, bisa Teman-teman Ini dalam keadaan Standby Ini ketika kita Resting di bluetooth Kita update Pan bluetooth Nah, nantinya Interfom ini Di bluetooth Akan terdeteksi Kita cukup Menyambungkannya saja Seperti itu Nah, untuk mode Fire ini Nah, kita itu Harus Berada di mode Kedip Warna biru Dan merah ya kawan Nah, kita ulangi lagi Kita matikan lagi ya Untuk mematikannya Kita tekan lagi Untuk tombol powernya Sampai Nantinya akan Berbunyi Beep Nah, kita Nyalakan lagi Kita dalam Kondisi Mati Sekarang kita Nyalakan lagi Naik Naik, bisa tak Nyalain ya Bijetnya gini Bijet Tekan terus ya Tekan Bentar Untuk belum Pasan naik Oke, 1, 2 Oke, terasa ya Oke, tunggu sebentar Oke, terbenar Beep Terus tekan Kita Nah Ini dia Ini mode Firing ya Jadi ketika Kita akan Konek dengan Intercom lain Kita harus Dalam keadaan Mode firing Seperti ini Oke, dan Di video ini Gue cuma Unboxing saja Untuk pemasangannya Dan untuk Konek ke intercom Yang lainnya Nanti ada Di part selanjutnya Oke, dan Kita itu Hari ini Unboxingnya ya Barang baru ya Keren gak naik Nah, ingin denger musik Ya nanti kita Pasang ya naik Nah, untuk itu Ini harganya itu Sekitar Kurang lebih 600 ribu Untuk satu Mahal banget Nah, nah naik Kalau menurut naik Kalau menurut naik Pahal gak Mahal ya Oke Nah, untuk Mode seperti ini Dalam mode firing Nah, untuk mematikannya Kita cukup menekan kembali Oke, tekan terus Nantinya akan terdengar Nantinya akan terdengar Nantinya akan terdengar Nah, oke Iya Terdengar gak naik Barusan ada ya Suaranya Gimana suaranya Beep Sebenarnya ya Jadi, untuk Satu Intercom ini Harganya Rp. 600 ribu Jadi, kita dapat Satu intercom Terus Bic-nya Headset-nya Terus ada Charger Terus ada OB Dan kunci L Terus kita Baunya Ada bracket-nya Juga Ada perat-rat-nya Juga Nah, untuk Pengecasan Nah, kita Tarik kembali Sebagian USB ini Kemudian kita Charger Menggunakan Ada USB Kita tetap Colokan Ke bagian sini Terus kita Charge Dan Untuk Pengecasan Pengecasan itu Nantinya Ketika Intercom ini Dincas Nanti Di sini Ada warna Merah Nah, ketika Warnanya Merah Sudah hilang Atau tidak Nyalakan kembali Itu berarti Intercom sudah penuh Sebenarnya Terima kasih Buat teman-teman Semuanya Untuk video selanjutnya Nanti saya akan mencoba Untuk Mempanikannya Atau Modify Di Dua Intercom ini Ya kawan Oke Ini yang lama Dan ini yang baru Dan terima kasih Dalam diterima Ichan Juga Juga Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye Bye Like Comment Dan Subscribe Bye Bye